Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini, saya akan membahas tentang penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi gaya grafikasi mental Apa sih itu model pembelajaran discovery learning? Nah, model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran berbasis penemuan Di mana siswa dikondisikan sedemikian rupa untuk dapat mengorganisasikan sendiri pengantaran yang akan mereka temukan Nah, di sini siswa dihadapkan pada masalah yang sudah diriakai soal oleh guru Inilah yang membedakan discovery learning dengan inquiry Smart employee berbagi ya Pada umumnya, model pembelajaran discovery learning ini memiliki 6 sintaks dalam perlaksanaannya Yaitu, yang pertama, stimulasi Kemudian, identifikasi masalah Pengumpulan data Pemanalisi data Verifikasi Dan yang terakhir ada generalisasi Sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning pada materi gaya grafikasi mental Guru perlu menyiapkan beberapa hal-hal media yang akan digunakan Antara lain, yang pertama adalah powerpoint mengenai materi gaya grafikasi mental Kemudian, video percobaan stafenis untuk menarik perhatian siswa LKPD mengenai materi gaya grafikasi Newton Laptop yang berisikan aplikasi test simulation Soal latihan dan kuis Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan masing-masing sintaks pada model pembelajaran discovery mati gaya grafikasi mental Sintaks yang pertama, yaitu simulasi Pada fase ini, guru menyampaikan aperseksi namanya gaya senti mental Melalui demonstrasi yang berkaitan dengan gaya senti mental Untuk menarik perhatian materi pada pertemuan sebelumnya Selanjutnya, guru dapat menstimulasi siswa melalui gambar yang berkaitan dengan gaya grafikasi mental Salah satunya adalah, guru dapat menunjukkan gambar orang berdiri di atas kami Dan gambar gerak planet, serta simulasi siswa melalui pertanyaan yang berkaitan dengan perhatian tersebut Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang terjadi pada orang yang berdiri di atas salat di kapalitnya kita lari? Pasti siswa akan menjawab, orang tersebut akan jatuh Lalu, kita akan simulasi lagi siswa melalui gambar yang tersebut Bagaimana dengan gerak planet, padahal tidak ada yang menampang palit-palit tersebut Mengapa palit-palit tersebut tidak jatuh? Dan itu akan mengkonstruksi sistem pemikiran siswa mengenai pertanyaan itu Pasti siswa akan bertanya-tanya, mengapa palit tidak jatuh? Ketika siswa menjawab dengan pengetahuan awal sesuai dengan pemahaman mereka masih misi Guru perlu memberikan kekuatan dan juga pemahaman bahwa pengetahuan tentang hal tersebut adalah fisik Apabila itu, guru dapat menyampaikan judul materi, yaitu gaya gravitasi Newton Serta tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu Tujuan pembelajarannya yaitu, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya gravitasi Newton dengan benar Kemudian, siswa mampu mengenali sisi hubungan antara masa partikel, jarak antarkotikel, dan konstanta gravitasi umum terhadap pisarnya gaya gravitasi Dan yang terakhir adalah, siswa mampu merumuskan persamaan gaya gravitasi Newton dengan tepat Memasuki fase yang kedua, yaitu identifikasi masalah Pada fase ini, guru memberikan suatu permasalahan fisika yang berkaitan dengan gaya gravitasi melalui penayangan video percobaan kapenis Guru meminta siswa untuk mengamati tayangan video tersebut dan selanjutnya mengajukan pertanyaan dari hasil pengamatan dari video tersebut Pertanyaan yang diharapkan adalah, mengapa benda kecil bergerak mendekati benda besar Yang kedua, apakah ada gaya bekerja pada kedua benda, ataukah gaya itu hanya bekerja pada salah satu benda Yang ketiga, bagaimana pengaruh masa terhadap pisarnya gaya tarik kedua benda Dan yang terakhir adalah, bagaimana pengaruh jarak terhadap pisarnya gaya tarik kedua benda Nah, setelah siswa mengajukan pertanyaan, kemudian guru dapat mencatat daftar pertanyaan yang telah diajukan siswa di depan kelas Dan melakukan perjanjian dengan siswa untuk tidak menghapusnya selama proses pembelajaran berlangsung Setelah meminta siswa untuk mengamati dan mengajukan pertanyaan Guru akan memasuki fase sintaks yang ketiga, yaitu pengumpulan mata Di mana, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan membagikan AKPD yang sudah disiapkan sebelumnya Nah, akan lebih efektif dan lebih baik lagi jika kelompok ini dibandingkan atau dibentuk sebelum pertemuan pada hari itu Yaitu ketika pertemuan sebelumnya, ataupun pembagian kelompok itu sebelum pembelajaran berlangsung Sehingga siswa tidak kebunuh lagi untuk menuju teman satu kali Selanjutnya, guru dapat menampilkan simulasi PET di depan kelas dengan monitor Dan meminta perwajaran setiap kelompok mengambil detail ke depan Sehingga didapatkan data yang sama pada setiap kelompok Alternatif lain, jika guru ingin mendapatkan data yang berada dari setiap kelompok dan waktu yang memikinkan Guru dapat membagikan aplikasi PET simulasi dan panggilan gravitasi sebelum pembelajaran diperlain Sehingga setiap kelompok nanti akan menggunakan satu kecil manisir untuk mengumpulkan data Dengan secara disertai prosedur yang lebih terlaku dan terstukur pada LKPD yang telah disiapkan Setelah mengumpulkan data, memasuki fase yang terbaik, menurut meminta siswa untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam video pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD Ya, pada fase ini merupakan fase dimiliki siswa memiliki siswa yang telah melakukan pembelajaran diperlain oleh pengumpulan data sebelumnya Diskusi kali ini, guru peperan untuk memilih siswa berdiskusi dalam menurutkan kesimpulan tentang bekerja gravitasi sesuai dengan tujuan yang ada pada LKPD Yang pertama, gaya gravitasi adalah gaya yang misalnya bergurus dengan masyarakat dan bergurus dengan kuadrat jarak penuhannya Dan didapatkan persamaan gaya gravitasi sebagai berikut Yang kelima, yaitu verifikasi Pada fase ini, guru meminta setiap kelompok atau salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas Dan meminta siswa lain untuk bertanggung dan menanggung Pada fase ini, guru bertugas sebagai fasilitator, memberi pemerintahan, dan memberikan verifikasi jika terjadi kesalahan kepada siswa lain Setelah mempresentasikan hasil diskusi, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan di awal pembelajaran tadi Yaitu pertanyaan yang sudah dijanjikan guru untuk dapat dijawab di awal pembelajaran Dan ketika awal tadi yang guru mengulis di dalam tulis Setelah itu, guru dapat memberikan contoh soal, serta soal latihan pada siswa untuk memantapkan pencet yang telah diperoleh siswa Pada fase yang terakhir, yaitu fase yang ke-6, yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan bersama Di sini, dari hasil diskusi dan menjawab pertanyaan itu, guru beserta siswa dapat menarik kesimpulan pembelajaran yang diperoleh mengenai gaya grafitas utama Di sini, diharapkan siswa beserta guru dapat menarik kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan di awal Nah, dengan ini, seluruh sengkak dalam model pembelajaran diskopoli learning pada materi gaya grafitas utama telah tuntas Selanjutnya, guru dapat memberi penguatan dengan cara memberikan empat balik kepada siswa Setelah memberikan empat balik, guru dapat memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan nama, setelah gambaran materi untuk pertanyaannya, dan kemudian dapat menunggu kelas dengan salam Demikian penjelasan dari saya mengenai penerakan model pembelajaran diskopoli learning pada materi gaya grafitas utama Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Apabila ada salam kata, saya mohon maaf lihat sebesar-sebesarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!